Pak Jokowi gak bisa lagi mengambil jalan yang mudah Kenapa? Jalan mudah itu ditutup Pak Jokowi harus mengambil jalan yang sulit Dengan memasangkan Gibran Saya masih ingat tuh Ketika tanggal 7 Oktober saya bertemu dengan Pak Jokowi Pak Jokowi masih bilang Saya gak mau Kalau Pak Prabowo bersama Gibran Kemudian Pak Prabowo kalah Gibran menjadi penyebab kalahnya Pak Prabowo Saya gak mau Jadi ini harus betul-betul dihitung Harus betul-betul Dipikirkan dengan cermat Saya gak ingin Pak Prabowo kalah karena mengambil Gibran Itu kata-katanya Pak Jokowi Saya ingat betul Jadi ini jalan yang sulit Jadi tidak seperti Pikiran Anda bahwa Ini demi kekuasaan Haus kekuasaan Perang Ibu Iryana dengan Ibu Mega Pak Jokowi tidak sedangkali itu Mikirkan bangsa Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi Sekarang kita sudah masuk ke episode 163 Kali ini saya mau kasih tema apa ya Judulnya Mungkin judulnya Jalan Mudah Yang Sudah Tertutup Rapat Ya mungkin kita masih membahas soal apa ya Majunya Gibran Ada orang yang masih meramaikan soal proses Majunya Gibran Ada proses-proses di MK yang kontroversial Dan segala macam Sampai hari ini isu itu masih berkembang Dan ada tuduhan juga dari misalnya Dari Adian Api Tupulu Misalnya bilang Bahwa Sebenarnya Pak Jokowi itu Mulai berpisah jalan Itu dengan PDIP dan Ganjar Setelah Menolak 3 periode Kayaknya Usulan 3 periode Yang menurut saya Secara historis Dari runutan-runutan waktu Tampaknya itu jauh dari kebenaran Itu jauh dari kebenaran Saya ingin juga cerita versi saya Yang mungkin Anda bisa Bandingkan lah Kira-kira versi mana Yang kemudian lebih Masuk akal Ya Dan Saya ingin Anda Ngetrek lah Ngetrek ke belakang Soal pidato-pidato Pak Jokowi Dan pidato-pidato Pak Prabowo Jadi kedua orang ini Selain Melakukan rekonsiliasi politik Tahun 2019 Dua orang ini adalah juga Mungkin Salah dua Orang yang paling traumatik Dengan pembelahan sosial Di negara kita Gara-gara pilpres Dan mereka tahu itu Sedikit bajaknya Gara-gara Kedua figur ini Gara-gara figur mereka Jadi yang sebenarnya Trauma soal Keterbelahan sosial itu Bukan hanya kita Bukan hanya Keluarga yang kemudian Tidak saling Sapa Karena berbeda Pilihan politik Bukan cuman Teman-teman Yang bubaran grup WA Cuman gara-gara Beda pilihan politik Atau tetangga Yang tidak saling menyapa Gara-gara pilihan politik Tapi dua orang puncak ini Dua orang yang Punya pendukung Sangat besar Dan militan ini Juga Dua-duanya mengalami Trauma yang luar biasa Soal keterbalahan politik Suka atau tidak suka Ya Keterbalahan politik itu Menumpang Dalam Kompetisi mereka berdua Selama dua periode Jadi ini Saya berapa kali Mbilang dalam podcast ini Ini selain Rekonsiliasi politik Ini juga Bagian dari Skenario panjang Rekonsiliasi bangsa Karena luka Akibat keterbalahan Politik identitas Jadi ini bukan Cuma sekedar Persaingan politik Ini tapi sudah Politik identitas Yang saling bermusuhan Nah Luka yang disebabkan oleh Keterbalahan Politik identitas ini Tidak gampang Sembuhnya Bahkan sampai hari ini Juga mungkin Belum terlalu sembuh Ngejahit lukanya itu Susah Ya kan Dan kan terlihat juga Ketika Misalnya Pak Prabowo Akhirnya menerima Tawaran Pak Jokowi Untuk bergabung di kabinet Orang yang Bukan pendukung Prabowo Sebenarnya Orang yang benci Terhadap Pak Jokowi Langsung menemukan Inang baru Inang baru mereka adalah Anies Baswedan Jadi sekarang Ikon yang mereka majukan Adalah Anies Baswedan Walaupun sebenarnya Anies Baswedan Secara individu Saya tidak yakin Merupakan bagian Dari ini semua Karena secara politik Dia adalah orang Yang punya pikiran Moderat Tapi mungkin Dia terima-terima aja Kalau didukung oleh orang ini Dan bisa saja memanfaatkan Orang-orang ini Tapi makin ke sini Pak Prabowo itu sangat Tercipta solidaritas diantara mereka Nah makanya Menyebar hoax Pak Prabowo juga begitu Pak Prabowo berkali-kali bilang Tidak cuma sekali Pak Prabowo bilang Saya merasa Beruntung Diajak menjadi timnya Pak Jokowi Saya tidak malu belajar Sama Pak Jokowi Saya tidak malu Mengaku bagian dari timnya Pak Jokowi Itu Prabowo mencoba Untuk menurunkan egonya Untuk kasih tahu Sama masyarakat Eh kami berdua nih Bertarung sekeras itu Kami bisa sama-sama Kami bisa bersatu Kalian juga harusnya Di bawah-bawah ini Ya harusnya kalian juga bisa Ya Kami yang mempertaruhkan Sesuatu yang besar Ya sesuatu yang mungkin Menyangkut Karir masa depan Menyangkut harga diri Mertabat Bisa bersama Sebegitu hebat Pertengkarannya Bisa bersama Kalian harusnya juga bisa Ada yang mengikuti ini Ada yang tidak Para pendukung Prabowo Para pendukung Jokowi Bisa mengikuti ini Ini konsisten kan Kata-kata mereka ini Tidak cuma sekali Diucapkan Kata-kata ini Berkali-kali Dalam beberapa tahun terakhir Itu yang mereka ucapkan Jadi kita bisa melihat Bahwa Prabowo dan Jokowi Akhirnya tidak bisa Tidak bisa dipisahkan Nah itu juga Menurut saya Kenapa Pak Jokowi Mencoba Cawai-cawai Men-design Politik Indonesia Untuk tahun 2024 Setelah misalnya Nasdem akhirnya Memutuskan Mengusung Anies Baswedan Rencana harus berubah Nah kan Kalau rencana Pak Jokowi Ya all the president man Aja yang bertarung Ya kan All the president man Aja yang bertarung Misalnya Prabowo Versus Ganjar Yang bertarung No problem Karena siapapun yang menang Tidak akan terjadi Politik identitas Kayaknya Gitu Kalau Prabowo Bertarung bersama Ganjar Figur Ganjar Tidak cukup kuat Untuk menggerakkan Kebencian itu Sementara Prabowo Tidak mau lagi Menggunakan itu Nah gitu Jadi Jadi itu bisa ditekan lah Kalau all the president mannya Pak Prabowo Versus Ganjar Itu saja di awal Tapi ketika Misalnya Surya Paloh Memutuskan untuk Mengusung Anies Wah Ini ada satu nih Orang yang bisa Menjadi ikon baru Para kelompok-kelompok Keras Kelompok-kelompok radikal Yang mungkin Dengan senang hati Gak perlu dipaksa Gak perlu dibayar Akan memainkan Isu ini Sebagai dagangan politik Akhirnya gak bisa di stop nih Harus maju nih orang Ya setelah Beberapa kali Gonjang-ganjing Dalam koalisinya dia Akhirnya bisa maju dia Untungnya bergabungnya Bersama Mohaimin Iskandar Misalnya Ya tapi kan tetap aja Ada potensi itu Muncul kembali Nah ide dari Pak Jokowi Setelah kemunculan Anies Baswedan Adalah Memasangkan antara Prabowo dan Ganjar Memasangkan antara Prabowo dan Ganjar Itu artinya Pak Jokowi Bersama Pak Prabowo lagi Karena sebenarnya Dua figur ini Yang bisa Kembali membelah Masyarakat Kenapa Dua-duanya Kuat di grassroot Tapi kalau Dua orang ini Bersatu Bisa diminimalkan lah Potensi keterbelahan Sosial Keterbelahan politik Gara-gara politik identitas itu Bisa Bisa diminimalkan Pak Jokowi terlihat Sekali beberapa kali Mendorong Bersatunya orang ini Di satu hari Dia mendorong Ganjar Besok hari Dia mendorong Prabowo Besok hari Dia endorse Ganjar lagi Besoknya Dorong Prabowo lagi Begitu terus berulang-ulang Dan itu kan dilakukan Dengan serius Dilakukan juga Dalam event-event besar Dilakukan dalam Event-event yang Gak cuma sekali Dua kali Tapi berkali-kali Dan di akhirnya Pak Jokowi di ujungnya Berusaha untuk Mempertemukan mereka berdua Silahkan bicara Bicara di pematang sawah Semoga kalian bisa bersatu Itu pekerjaan yang serius Dan itu kan Sudah gak ada Tiga periode Tiga periode Pada saat itu Udah selesai Isu tiga periode Tiga periode Pada saat itu Tapi gak ada Titik temu Ganjar merasa Sebagai Orang yang Mewakili partai terbesar Yang gak mau jadi nomor dua Padahal waktu itu Dia belum diumumkan Masih jauh itu Tiket dari Tangannya Ganjar Tapi Ganjar sudah Mempunyai posisi Seperti itu Pak Prabowo Sebagai pemilik tiket Kalau Pak Prabowo Kan udah pasti Dapat tiket dari Gerindra Minimal separuh Sobekkan tiket Dia udah punya Dia juga gak mau Karena dia ngerasa Ini mungkin Kesempatan terakhir dia Ini mungkin juga Perjuangan terakhir dia Dan elektabilitas dia Juga cukup tinggi Dia pemilik partai Sudah lebih senior Kenapa gak Ganjar aja dulu Yang jadi nomor dua Sementara Atau Pak Prabowo juga mungkin Cuma satu periode Untuk jadi presiden Tapi gak kunjung Gak kunjung ketemu Meskipun gak kunjung ketemu Pak Jokowi itu Tidak putus asa Sangat Tidak putus asa Untuk mencoba Terus mempersatukan mereka Walaupun pintu Agak sedikit ketutup Ketika 21 April Tahun 2023 Sehari sebelum Lebarat Jokowi juga kaget Loh Mas Ganjar Diumumkan menjadi Calon Calon presiden Padahal ide Untuk mempersatukan mereka Itu masih jalan Sebenarnya Tapi ketika Dicalonkan resmi Oleh PDIP Menjadi calon presiden Walaupun ini Pengennya Pak Jokowi juga Ganjar didorong Menjadi calon presiden Awalnya Tapi Dalam Konsep Besar Ingin memasangkan Keduanya Dan Ketika konsep besar itu Ingin memasangkan Keduanya Yang paling mungkin Adalah Prabowo capres Ganjar menjadi Cowapres Tapi ketika Ganjar diumumkan 21 April Yang juga Pak Presiden Gak tahu itu Bakal diumumkan Pintu mulai ketutup Pak Jokowi Saya yakin sangat kecewa Makanya besoknya Ketika Lebaran Orang yang pertama kali Diterima adalah Prabowo Subianto Banyak orang yang Waktu itu masih Di Nail Gak mungkin Pak Jokowi Pasti dukung Ganjar Pak Jokowi Pasti dukung Ganjar Gak mungkin Pak Jokowi Mendukung Prabowo Prabowo itu Nanti akan kena prank Pak Jokowi Konsisten dengan Ide persatuan nasional Jadi gak mungkin Tinggalin Prabowo Karena kalau Pak Jokowi Kembali berseberangan Dengan Pak Prabowo Keterbelahan sosial ini Dengan gampang Bisa disulut lagi Dengan gampang Bisa Bisa disulut lagi Makanya ide-ide ini Masih jalan Dengan cara Mengeluarkan tenaga dalam Ini Pak Jokowi Akhirnya gak mengeluarkan Tenaga luar lagi Mengeluarkan tenaga dalam Projo Tiba-tiba Disuluh memberikan Signal-signal Bahwa mereka Tegak lurus Dengan Jokowi Tapi tidak mendukung Ganjar Itu tenaga dalam Projo mulai diisukan Untuk mendukung Prabowo Itu tenaga dalam Untuk ngasih tahu Bapak Jokowi Mau bersama Pak Prabowo Ayo PDIP Koreksi dong Kemudian terakhir PSI Ketuanya Kaisang Itu tenaga dalam Level berikutnya PSI mencabut dukungan Terhadap Ganjar Itu tenaga dalam Berikutnya Bisa dikoreksi gak Memang mungkin Memalukan buat PDIP Untuk mengoreksi Penetapan Ganjar Sebagai Calon Presiden Tapi dalam konteks Yang lebih besar Pak Jokowi tetap berharap Bahwa Pasangan dong Gabung dong Koreksi ini Mas Ganjar jadi Cawapresnya Pak Prabowo Karena sebenarnya Di kalangan PDIP Pada saat itu Juga mereka berharap Prabowo yang jadi Cawapresnya Cawapresnya Mas Ganjar Jadi anda ini Penjahat HAM Anda ini Apa Dipecat dari tentara Anda begini dan begitu Tapi kalau jadi Wakilnya Mas Ganjar Oke Lihat aja tulisan-tulisan Pada Awal-awal ketika Setelah Mas Ganjar Dicalonkan itu Semuanya Mengata-ngatai Prabowo Tapi Menyarankan Prabowo Udah lah Menyerah aja Jadi wakilnya Mas Ganjar aja Sama Pak Jokowi Juga pengen Kayaknya Ketika mengeluarkan Tenaga dalam Projo itu kan Tenaga dalam Ya PSI mencabut Dukungan itu kan Tenaga dalam KS Sang menjadi Ketua PSI itu Tenaga dalam Yang dikeluarkan Untuk Ngasih tahu Saya sudah Nginjagas agak jauh nih Mau gak Evaluasi Turunkan ego Demi persatuan nasional Gabung dong Sama Pak Prabowo Mas Ganjar jadi wakilnya Pak Prabowo Pak Prabowo bahkan Di Mata Najwa Itu juga bilang Awalnya Dia ingin berpasangan Dengan Mas Ganjar Form semua Cerita-cerita ini Ini jalan mudah Sebenarnya Ketika Prabowo Berpasangan dengan Ganjar Itu jalan Jalan yang mudah Ketika tenaga dalam Sudah sedemikian Tinggi Dikeluarkan Dikeluarkan Enggak juga Mendapatkan respon Ya sudah Dikeluarkan Tenaga dalam Yang ultimate Gibran Diisukan menjadi Calon Wakil Presiden Pak Prabowo Memang Prabowo Juga pengen Gibran Kenapa? Karena Prabowo Ingin bersama Pak Jokowi Konteksnya itu Setelah Ganjar Enggak bisa Apa yang bisa menjamin Prabowo bisa tetap bersama Jokowi apa? Karena apa? Supaya persatuan nasional Ini terjaga Karena kalau Pak Prabowo Berseberangan lagi dengan Pak Jokowi Misalnya Pak Jokowi Berada di Ganjar Pak Prabowo sendiri Misalnya dua putaran nih Putaran kedua Prabowo berhadapan dengan Ganjar lagi Jokowi bersama Ganjar Itu politik identitas Dengan gampang disudut lagi Karena orang-orang yang ini Akan datang lagi Menjadi bagian penting Dari pendukungnya Pak Prabowo Politik identitas Gampang disudut lagi Di sini full kebencian juga Di sini juga full kebencian Tinggal ditabrakin lagi Jadi politik kita Pemilu kita Tidak berkembang Dari 2014 2017 2019 2024 Itu-itu lagi Ketika saya dulu Mengatakan bahwa Jangan kita dukung Cawan kebencian Itu juga bagian dari Pikiran yang sama Dengan presiden Bahwa Jangan sampai ada Politik identitas lagi Jangan sampai kita terbelah Dengan isu-isu identitas lagi Isu-isu agama lagi Makanya Pak Prabowo Tidak ingin berpisah Dengan Pak Jokowi Pak Jokowi tidak ingin Berpisah dengan Pak Prabowo Ketika Gibran diisukan Menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Sebenarnya masih mudah Untuk di-replace itu Kalau Ganjar menjadi Wakilnya Pak Prabowo Makanya ada beberapa orang Ring 1 Istana Bilang sama saya Gibran ini Hanya bisa dihentikan Kalau Mas Ganjar Bersedia menjadi Calon wakilnya Pak Prabowo Ini tenaga dalam terakhir Tenaga dalam terakhir ini Dikasih waktu juga panjang Tidak langsung diumumkan Ada proses DMK-nya Diundur-undur terus Supaya ada kesempatan Untuk berpikir ulang Demi bangsa Dan akhirnya Tidak terjadi juga Tidak bisa juga Pintu ditutup rapat Ketika presiden ada Di luar negeri Ya ketika presiden Ada di luar negeri Ya sudah Mas Ganjar Diumumkan wakilnya Ketika presiden Di luar negeri Mendaftar di KPU Ya sudah Tutup semua pintu Pintu bahwa Dua orang ini Bisa dipasangkan Sudah tutup semua Sudah habis sudah Presiden harus tetap Bersama Prabowo Prabowo merasa juga Harus tetap bersama Presiden Apa alasannya lagi Yang paling mungkin apa Yang paling mungkin Sekarang merepresentasikan Prabowo dengan Jokowi Bersama apa Prabowo Gibran Ini jalan yang sulit Pak Jokowi bisa Menempuh jalan mudah Bersama Ganjar Tidak akan ada itu Urusan MK Tidak akan dibully Itu soal dinasti Tidak akan dihujat Keluarganya Pak Jokowi Tidak akan dihujat Oleh pendukung-pendukungnya sendiri Tidak akan dihakimi Oleh masyarakat luas Tapi ini jalan sulit Yang dipilih oleh Pak Jokowi Karena sudah tidak ada Pilihan lagi Pilihan mempersatukan Prabowo dengan Ganjar Sudah tidak ada lagi Sudah tertutup sama sekali Sekarang Pak Jokowi Harus menerima tuduhan Ini politik dinasti Ia ingin Memperpanjang kekuasaan Serakah Ingin berkuasa Terus menerus Ingin berkuasa Tiga periode Dengan cara lain Kan kalau tuduhan Tuduhan seperti ini Tuduhan yang sama Bisa ditujukan juga Ke PDIP PDIP itu dua kali Menang pemilu kan Ingin menang pemilu lagi Untuk yang ketiga Menang itu serakah Prabowo bersama Jokowi Perang dengan Ibu Mega Bukan perang identitas Tidak akan sampai ke bawah-bawah Itu dan tidak akan lama Lukanya kenapa Ini perang politik Berata Yuda mungkin Tapi perang politik Perang kepentingan Politik Jadi bukan politik identitas Yang akan menyebabkan Adik dan kakak Bermusuhan Kerabat saling Tidak sapa Tetangga Tidak saling menegur Tidak akan sampai begitu Karena ini hanya akan menjadi Perang Perang politik Bahkan di ujungnya nanti Akan jadi perang dua individu aja Pak Jokowi bersama Ibu Mega Melawan Ibu Mega Paling jauh itu Seperti konfliknya Pak SBY dengan Ibu Mega Sudah naik turun itu Kemenangannya Pak SBY menang dua kali Habis itu Ibu Mega menang dua kali Tidak pernah bisa ketemu juga mereka Tapi dua orang mereka itu aja Masyarakat tidak terbelah Gara-gara mereka Nah kali ini Pak Jokowi Mengambil pilihan Jalan yang sulit Jalan yang sulit Ketika Gibran harus berpasangan Dengan Dengan Prabowo Subianto Demi bersamanya dua orang ini Karena dua orang ini Yang paling kuat untuk bisa Ditumpangi oleh Politik identitas Pak Jokowi dulu pernah Berpikir bahwa Dengan menggandeng kiemakruf Politik identitas bisa diredam Ternyata gak bisa Kenapa Ikon yang ingin ditumpangi itu Bukan kiemakruf Walaupun kiemakruf pernah Memberikan fatwa Ahok bersalah Ya menjadi ikon terkuat Waktu itu ketika misalnya Ahok menista agama Bisa dituduh menista agama Kiemakruf Amin Figur terkuatnya Tapi dengan merangkul Kiemakruf Amin Tidak bisa meredam apa-apa Karena ikon yang ditumpangi Oleh kepentingan politik identitas Bukan kiemakruf Amin Tapi Prabowo Subianto Di sini Ya Orang-orang yang benci Dengan politik agama Namanya kelompok NKRI harga mati Tapi yang juga Pemarahnya sama Kira-kira Tensi dan Apa Tekanan darahnya sama Tingginya Itu ikonnya Waktu itu adalah Jokowi Itu yang menyebabkan Mereka harus bersama Apapun ceritanya Mereka berdua harus bersama Dan kali ini Jalan untuk mereka bersama Hanya Dengan memasangkan Prabowo Bersama Bersama Kibrat Pak Jokowi Pak Jokowi gak bisa lagi Mengambil jalan yang mudah Kenapa Jalan mudah itu ditutup Pak Jokowi harus Mengambil jalan yang sulit Dengan memasangkan Gibran Saya masih ingat tuh Ketika tanggal 7 Oktober Saya bertemu dengan Pak Jokowi Pak Jokowi masih bilang Saya gak mau Kalau Pak Prabowo bersama Gibran Kemudian Pak Prabowo kalah Gibran menjadi penyebab Kalahnya Pak Prabowo Saya gak mau Jadi ini harus betul-betul dihitung Harus betul-betul Dipikirkan dengan cermat Saya gak ingin Pak Prabowo kalah Karena mengambil Gibran Itu kata-katanya Pak Jokowi Saya ingat betul Jadi ini jalan yang sulit Jadi tidak seperti Pikiran Anda Bahwa Ini demi kekuasaan Haus kekuasaan Perang Ibu Iryana Dengan Ibu Mega Pak Jokowi tidak sedangkal itu Mikirkan bangsa Pak Jokowi punya cita-cita Anak dia Cucu dia Mengalami Indonesia emas Indonesia yang maju Indonesia yang berpendapatan tinggi Keluar dari middle income trap Bonus demografi Menjadi berkah buat Indonesia Dan itu hanya bisa terjadi Kalau kita tidak terbelah Karena politik identitas Pikiran panjang itu Akhirnya harus dijalani Dengan strategi yang hari ini Menurut Anda tidak biasa Mungkin strategi yang menurut Anda Haus kekuasaan Enggak Ini dua orang ini lagi berkorban nih Pak Prabowo dengan Pak Jokowi Lagi berkorban Untuk dihujat orang ini Demi apa? Demi mereka berdua bisa bersama Dan saya yakin kemarin itu Walaupun Gibran sudah diputuskan oleh MK Tapi kemudian PDIP bilang Ganjar bersedia menjadi wakilnya Prabowo Selesai itu Enggak ada itu Gibran jadi calon wakil presiden Tapi ya sudah sekarang Nasi sudah jadi bubur Yang penting kita berpegang pada prinsip Dua orang ini aja Bahwa kita berkompetisi kali ini Untuk mencari siapa nomor satu aja Karena setelah itu membangun bangsa Harus bersama-sama Makanya saya senang itu Ketika Ibu Puan bilang Enggak Gibran enggak mengatakan keluar dari PDIP Gibran hanya pamit Saya harap begitu juga Gibran tidak keluar dari PDIP Dan kalau nanti PDIP enggak punya presiden Bisa punya wakil presiden Yang diwakili oleh Gibran Terima kasih Itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bisa jadi renungan buat kita bersama Wabilahi taufiq wal hidayah Wallahu mu'afiq ila aku wa mitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax